Ini sudah bagus karena perkembangan dan kondisi anak selama ini ada perubahan. Dan juga pertunan dari orang tua, mereka mengitipkan anak ke nopak pintar itu untuk bisa membaca, menuliskan. Selama ini yang kami lihat bahwa mereka ini ada perubahan, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Begitu banyak kegiatan seperti lagu-lagu, perubahan kondisi, fisik, itu selalu dapat kegiatan. Baru di dalam proses pendudukannya, motor pintar, mereka juga ada penampakan jelas bahwa perubahan cukup pintu sudah berubah. Tidak 100% tapi ya 70% tidak bisa berubah. Di dalam perkembangan tulis-menulis bahwa anak-anak itu ragu, ragu menulis, membaca, dan menulis. Yang disiapkan dari mereka seperti alat tulis buku selalu berkebawa. Dan juga ada sumbangan dari motor pintar berupa pengetahuan untuk anak-anak mereka, anak-anak bangsa. Ini adalah suatu kegiatan yang luar biasa. Tidak membantu proses pendidikan, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tidak membantu para guru, para pendidikan di sekolah. Ada beberapa faktor perubahan mereka. Kami merupakan itu gerani. Gerani dalam mengikuti kegiatan. Berikut itu berita setelah adanya kegiatan motor pintar. Terima kasih kepada Ibu Bupati yang sudah mendukung kegiatan ini. Dan Ibu Bupati juga sebagai tim penggerak pihatan, juga pendukung kegiatan motor pintar. Selama ini Ibu Bupati selalu aktif menikuti perkembangan motor pintar. Mungkin itu saja dari kami pengamat sebagai penduduk bahwa Ibu Bupati itu adalah sukses dalam mengikuti kegiatan motor pintar. Terima kasih kepada Ibu Bupati. Terima kasih.